Bahkan gue ngambil pedang dinas timming ini Belum gue buka dalamnya seperti apa Gue juga gak tau dalamnya seperti apa gitu temen-temen Ini bisa kalian lihat juga Ada motif-motifnya loh temen-temen Ini motif kembang Ini kalo misalkan di tukang debus ini Biasanya ditusukin ke perut Dibengkokin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pohon di bumi Gimana kabar kalian masih sehat selalu Dan sukses terus ya temen-temen buat nonton videonya Nah di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian lagi Bang coba tunjukin barang kuno Atau senjata kuno dari luar negeri lagi Oke temen-temen gue bakal tunjukin senjata Atau pedang dari Cina temen-temen Terutama Cina di jaman kuno Yaitu dinas timming temen-temen Jadi pedang ini gue dapet Gak tau dari mana babeh gue yang dapet ya temen-temen Dan katanya pedang ini emang asli dari Cina loh temen-temen Dan pedang ini itu ada di kerajaan dinas timming temen-temen Nah temen-temen pasti penasaran pedangnya seperti apa Gak usah panjang lebar temen-temen Pedangnya udah sering kalian lihat di Instagram Di TikTok juga sering kalian lihat Atau sering gue kasih tunjuk ke kalian sedikitnya temen-temen Nah temen-temen Buat temen-temen yang ada di rumah Jangan lupa klik tombol subscribe Bantu gue untuk mencapai 1 juta subscriber Karena ketika nanti gue mencapai 1 juta subscriber Gue bakal adain giveaway lagi buat kalian temen-temen Gitu temen-temen Jadi buat temen-temen yang ada dimanapun berada Buruan klik tombol subscribe temen-temen Nah bang gimana sih cara mendapatkan giveaway nya Nah caranya gini temen-temen Kalian follow Instagram gue Ya follow Instagram gue namanya ini nih Namanya asrurkab Baik kalian follow dan komentar di kolom bawah komentar Dan jangan lupa kalian tulis nama Instagram kalian Biar gue tau pemenangnya Dan biar gue juga tau Instagramnya Jadi nanti kalian tulis nama Instagram kalian di komentar ya Di akhir komentar Misalkan komentar tentang video ini Atau pendapat tentang yang barang kuno yang gue review kali ini Nah itu kalian komentar pendapatnya seperti apa gitu Nah nanti kalian bakal mendapatkan giveaway dari situ Jadi gue bakal pilih komentar terbaik Atau komentar atau saran terbaik tentang video atau pedang Yang gue bakal review kali ini gitu Disini gue bakal kasih liat ke kalian Pedang dari Cina atau dinasti Ming Oke let's go gue ambil Bismillahirrohmanirrohim Pedangnya paling atas Ini gak masuk frame sih kayaknya pedangnya Ini dia temen-temen Nah ini dia pedangnya temen-temen Gue udah bilang di video kemarin Kalau misalkan barang kuno atau pedang yang ada di belakang gue Ini jarang gue rawat atau jarang gue urus temen-temen Bahkan gue ngambil pedang dinasti Ming ini Belum gue buka dalamnya seperti apa Gue juga gak tau dalamnya seperti apa gitu temen-temen Makanya kita lihat bareng-bareng Kita buka bareng-bareng Cuman kita lihat dulu dari luarnya temen-temen Ini bener-bener motifnya Motif Cina banget Atau motif kerajaan dinasti Ming banget Nah bisa kalian lihat ya dari sini Dari gagangnya pun kelihatan ya Ini logo-logo dinasti sih temen-temen Atau lambang-lambang kayak kerajaan Cina gitu Tau kan gentengnya Genteng atap rumah dinasti Ya itu seperti ini Atap yang motifnya rata-rata seperti itu temen-temen Cuman gue gak mau mengiyahkan Atau meyakinkan kepada kalian Kalau misalkan ini pedang dinasti Gue juga gak membenarkan juga Artinya gue soalnya ini katanya Abah gue ini pedang dinasti Ming gitu temen-temen Jadi temen-temen silahkan berkomentar Seperti apa yang gue bilang tadi Kasih pendapat Setelah dikasih pendapat Kalian tulis nama Instagram kalian Biar gue pilih komentar terbaik Dan giveaway-nya nanti gue bakal bagiin 1 juta subscriber Jadi buat temen-temen yang lagi nonton Jangan lupa klik tombol subscribe Nah kalau misalkan kita lihat dari luarnya Ini kotor banget ya temen-temen Gue gak pernah bersihin pedang ini Ini kalau misalkan dari gagang ya Ini seperti biasa Gagang itu rata-rata itu terbuat dari tanduk Dan ini terbuat dari tanduk Entah ini kebawanya dari Cina Atau kebawanya dari Indonesia Entah ya Nah ini mungkin dari Cina sih pastinya Nah ini tanduk ya Gagangnya dari tanduk Dan kalau misalkan ya ukiran ini Terbuat dari baja mungkin Dan ini terbuat dari kuningan ya temen-temen Ini terbuat dari kuningan Nah terus sarungnya ini terbuat dari kulit sih temen-temen Ini kulit asli sih gue yakin Ini kulit asli Ini bisa temen-temen lihat ya Kalau misalkan sarungnya ini terbuat dari kulit asli ya Tuh Bener sih kulit asli Dan di belakang ya disini ada jahitannya temen-temen Tuh Iya kan Nah Ada jahitannya Nah di pucuk kayaknya ada apanya ya Oh patah temen-temen Patahnya harusnya seperti ini tuh kan Tuh harusnya begini Oh udah patah tuh Wah gak kerawat temen-temen Sayang banget ya Ya mungkin ini juga bakal gue kasih ke kalian sih Gue bakal giveawayin ya nanti Tenang aja temen-temen sabar Stay terus makannya Barang kuno apa yang bakal gue review selanjutnya gitu Kalau misalkan kita lihat dari panjangnya ya temen-temen Ini panjangnya kisaran 80 cm sih Dan kalau misalkan ngomongin pedang ini Ini pedang ini kayaknya tua banget loh Kayak tua Bener-bener tua loh temen-temen Gue juga gak tau sih dalamnya seperti apa Entah masih bagus atau enggak Gue gak tau Kita buka bareng-bareng temen-temen Gak usah lama-lama Let's go Meluncur Yuk kita buka temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan sih Dalamnya memiliki makna tersendiri ya temen-temen Yuk kita buka temen-temen Yuk kita buka Wow temen-temen Kalian denger itu bunyinya Waduh Bener banget Kalau misalkan di Cina Atau di manapun Kalau ditarik pedangnya itu bunyi sering Kalau ini Gila Ini bener-bener kayak di film-film Dan sayang banget temen-temen Gue sedih Ini karatan loh Gak pernah gue urus loh ini Bener-bener karatan ini temen-temen Ya Allah Babih gue kalau ngeliat ini marah ini pasti Ini karat Bener-bener karat Dan kenapa ini karatan Karena di ruangan AC Dan gak pernah dikasih minyak Atau dimandiin temen-temen Ini harusnya gue rawat Ini kalau misalkan ada pendugunya Ini udah lari nih pendugunya Gak mungkin dateng lagi Karena rumahnya udah dibiarkan gitu aja Gak kita rawat temen-temen Ini bener-bener karat tuh temen-temen Sayang banget ya temen-temen Wah kalau misalkan di rumah kalian Ini kalian bisa ngerawatnya gak sih temen-temen Dan kalau misalkan ngomongin pedang ini Pedang ini tuh memiliki dua sisi tajam ya temen-temen Kalau misalkan biasanya pedang atau pisau Itu memiliki satu sisi aja Tapi kalau pedang ini Itu memiliki dua sisi yang tajam Sebelah sininya tajam Sebelah sininya juga tajam Gue gak mau pegang Karena ini udah berkarat Kalau misalkan gue pegang Ngerisinya atau ngerinya Ada racunnya Karena besi pun kalau misalkan berkarat Pasti beracun gitu temen-temen Ini bisa kalian lihat juga Ada motif-motifnya loh temen-temen Ini motif kembang Terus ada motif apalah gitu Macem-macem nih motif-motifnya Terus sebaliknya juga sama tuh temen-temen Masih kelihatan Mudah-mudahan sih masih kelihatan sih motif-motifnya ya Wuh keren banget ya Ini kalau misalkan gue Peet Peet gitu ya Mantep ini Ini kalau misalkan di tukang debus ini Biasanya ditusukin ke perut Dibengkokin ya Keren banget tuh Wuh Mantep ya pedang dari Dinas Timing ini Bener-bener asli tua Kan bener kan Kata gue juga apa Kelihatan dari buku sih aja udah tua Apalagi dalamnya loh temen-temen Oke temen-temen Mungkin itu aja ya Dan lama-lama kita masukin lagi ke dalamnya Tapi pas ditarik itu keren loh Kayak samurai-samurai di film-film itu ya tuh Kita masukin lagi deh Wih 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 Swing Katanya gitu kan Mantep ya Yuk kita masukin lagi temen-temen Kok gue jadi mainan Ini padahal senjata tajam Jangan ditiru ya Di rumah adegan ini Waduh Try this is hot at home Wih Jangan tiru adegan ini di rumah Oke Gue masukin lagi Dan mungkin nanti Gue bakal bersihin sih Gue bakal mandiin semuanya lah Biar rapih Biar terawat juga Ya temen-temen Maaf ya Kalo misalkan barang kuno di rumah gue Gak kerawat Hanya di kamar gue aja sih Kalo dibawa pasti kerawat Ya Biasa anak muda Males-malesan Buat ngurus kayak ginian gitu Tapi gue seneng reviewnya gitu Oke temen-temen Langsung gue masukin Bismillah Gue taruh dulu Temen-temen Kita taruh dulu di atas Oke temen-temen Mungkin itu aja di video kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Dan temen-temen Gue ingetin sekali lagi Bantu gue untuk mencapai 1 juta subscriber Jadi buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Oh iya lupa temen-temen Gue bakal kasih giveaway lagi ke kalian Di 1 juta subscriber Jadi buat temen-temen Gue kasih tau caranya Biar kalian dapetkin giveaway-nya seperti apa Yang pertama Kalian wajib subscribe Youtube channel gue Kalian wajib subscribe Yang kedua Kalian follow instagram gue Dan yang ketiga Kalian komentar Atau kasih pendapat Tentang barang kuno Yang gue review tadi Ya temen-temen Nah nanti di akhir kalimatnya Atau di akhir komentarnya Kalian kasih situ nama instagram kalian Oke temen-temen Terima kasih banyak Kurang lebihnya mohon maaf Gue asurah khb Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax